Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang objektif pronoun Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang subjektif pronoun Kalau subjektif pronoun yaitu kata ganti subjek Atau kata ganti yang berfungsi sebagai subjek Dan posisinya berada di awal kalimat Sedangkan objektif pronoun yaitu kata ganti objek Atau kata ganti orang, hewan, atau benda untuk menggantikan objek Dan posisinya setelah kata kerja Dan ada juga yang setelah preposisi Seperti about, beside, for, of, on, to, with Dan lain-lain Perhatikan perbedaan antara subjek dan objek Untuk kata ganti saya Gunakan I sebagai subjek Dan gunakan me ketika fungsinya sebagai objek Berikutnya untuk kata ganti satu orang laki-laki atau tunggal Gunakan he ketika fungsinya sebagai subjek Dan gunakan him ketika fungsinya sebagai objek Berikutnya untuk kata ganti satu orang perempuan atau tunggal Gunakan si ketika fungsinya sebagai subjek Dan gunakan her ketika fungsinya sebagai objek Berikutnya untuk kata ganti orang, hewan, atau benda lebih dari satu Gunakan they ketika fungsinya sebagai subjek Dan gunakan them ketika fungsinya sebagai objek Untuk kata ganti kami Gunakan we sebagai subjek Dan gunakan us sebagai objek Untuk kata ganti kamu atau kalian Gunakan you sebagai subjek Dan juga sebagai objek Berikutnya untuk kata ganti satu hewan atau satu benda Gunakan it sebagai subjek Dan juga gunakan it sebagai objek Me bisa berarti saya dan juga bisa berarti ku Him bisa berarti dia dan juga bisa berartinya Her bisa berarti dia dan juga bisa berartinya Them bisa berarti mereka dan juga bisa berartinya Us Kami atau kita You bisa berarti kamu Mu atau kalian It bisa berarti itu dan juga bisa berarti nya Contoh bagian pertama I made a mistake Saya membuat kesalahan Tolong maafkan Saya Untuk kata ganti saya Gunakan I atau me Jangan lupa I digunakan untuk kata ganti subjek Posisinya berada di awal kalimat Sedangkan me digunakan untuk kata ganti objek Kata ganti objek Posisinya setelah kata kerja Dan ada juga yang setelah preposisi Jadi yang tepat disini menggunakan Me Please forgive me Tolong maafkan saya Contoh berikutnya Mira has a brother Mira memiliki seorang saudara laki-laki Si love Dia menyayangi Apa yang tepat He Atau him Untuk kata ganti objek Dia menyayangi Siapa yang disayangi Saudara laki-lakinya Untuk kata ganti satu orang laki-laki Gunakan he Atau him Untuk kata ganti satu orang laki-laki Kalau fungsinya sebagai subjek Gunakan he Kalau fungsinya sebagai objek Gunakan him Jadi disini yang tepat Him Posisinya setelah kata kerja Atau setelah preposisi He Digunakan untuk kata ganti subjek Posisinya berada di awal kalimat Si loves him Dia menyayanginya Kata gantinya disini Adalah kata ganti dari A brother Si Kata ganti dari Mira Dia menyayanginya Maksudnya Mira menyayangi Saudara laki-lakinya Contoh berikutnya Rani Rani is my friend Rani adalah temanku I always go to school with Saya selalu pergi ke sekolah dengan Dengannya Atau dengan dia Dia yang dimaksud disini Yaitu Rani Gunakan si atau her Untuk kata ganti Satu orang perempuan Atau tunggal Yang berfungsi sebagai objek Gunakan her Si digunakan untuk kata ganti subjek Yang posisinya berada di awal kalimat Jadi disini gunakan her I always go to school with her Saya selalu pergi ke sekolah Dengannya Atau dengan dia Her disini setelah preposisi with Dia disini sebagai kata ganti Dari Rani Untuk kata ganti Satu orang Perempuan Atau tunggal Contoh berikutnya Siti and Indah Are diligent students Siti dan Indah Adalah Siswa yang rajin Saya mengenal mereka Untuk kata ganti objek Gunakan Them Them Disini digunakan untuk kata ganti Siti dan Indah Lebih dari satu I know them Saya mengenal mereka They Fungsinya sebagai subjek Posisinya berada di awal kalimat Contoh berikutnya Your paintings are very beautiful Lukisanmu sangat indah Saya menyukainya Nya Disini gunakan them atau it Jangan lupa Untuk kata ganti lebih dari satu Gunakan them Them Sebagai kata ganti dari Your paintings Lukisanmu Lukisan yang dimaksud disini Lebih dari satu Karena ada penambahan S Setelah subjek Contoh berikutnya Your painting is very beautiful Lukisanmu sangat indah Saya menyukainya Saya menyukainya Jangan lupa Untuk kata ganti satu hewan Atau satu benda Gunakan it Sebagai kata ganti Di sini Lukisanmu Lukisan yang dimaksud hanya satu lukisan Tidak ada penambahan S Setelah subjek Maka gunakan it I like it Saya menyukainya It sebagai kata ganti dari Your painting Lukisanmu Lukisanmu Lihat perbedaannya Ada penambahan S Setelah subjek Berarti Lukisan yang dimaksud Lebih dari satu Di sini Tidak ada penambahan S Setelah subjek Lukisan yang dimaksud Tunggal Atau Hanya satu lukisan Maka gunakan it Contoh berikutnya Hana Sedang menunggu Kami Gunakan we Atau us Jangan lupa Kalau we Digunakan untuk Kata ganti subjek Posisinya Berada di awal kalimat Sedangkan us Digunakan Untuk kata ganti objek Posisinya Setelah kata kerja Dan ada juga Yang setelah preposisi Jadi Gunakan Us Untuk kata ganti objek Hana Sedang menunggu Kami Contoh berikutnya They will help you Mereka Akan Membantumu Atau Mereka Bersedia Membantumu Atau Membantu Kamu Sekian Penjelasan Tentang Objektif Pronoun Untuk Mengingatkan Kembali Perbedaan Antara Subjektif Pronoun Dan Objektif Pronoun Kalau Subjektif Pronoun Kata ganti Subjek Yang berfungsi Sebagai Subjek Dan Posisinya Berada di Awal Kalimat Sedangkan Objektif Pronoun Yaitu Kata ganti Objek Atau Kata ganti Orang Hewan Atau Benda Untuk Menggantikan Objek Posisinya Setelah Kata Kerja Dan Ada Juga Yang Setelah Preposisi Sekian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata